Sebuah kejutan kecil diperoleh Muhammad Nur Maulana atau yang dikenal publik sebagai Ustadz Maulana dari para sahabatnya. Di hari jadinya yang ke-42 tahun malam tadi, pendakwah asal Makassar tersebut mendapat kado kue ulang tahun dari Fadli dan Okistiana Dewi saat tengah berada di ruang ganti. Lantas benarkah setiap kali berulang tahun Ustadz Maulana menjalani tradisi puasa? Seperti apa kebahagiaan Ustadz Maulana saat mendapat kejutan ulang tahun dari para rekannya? Assalamualaikum pemirsa setelah berita pagi, seneng banget hari ini kebetulan Ustadz Maulana lagi ulang tahun. Barakallah fi umrik buat Ustadz Maulana, tapi ini kita teman-temannya ceritanya bawain kue buat beliau. Ini surprise nih, dia gak tau kok ada kue banyak banget. Berkah umurnya, berkah umurnya, berkah umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun buat Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah umurnya, berkah umurnya, berkah umurnya. Berkah umurnya, berkah umurnya. Berkah umurnya, berkah umurnya. Berkah umurnya, berkah umurnya. Aduh ya Allah, aku jadi tidak enak. Jadi enak, jadi enak. Kalau kita bawa lagi, yuk. Kalau tradisi ulang tahun itu, saya puasa. Kemarin saya sudah bersama dengan sahabat-sahabat saya di Makassar, kolonan saya. Punggulungan lebih cepat berarti kemarin. Iya, sebelumnya. Masa saya begini, insya Allah rencana mudah-mudahan pulang dari sini, bikin acara lagi di rumah. Oh iya, iya. Syukuran, bentuknya ada syukuran. 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 Pada Allah karena masih diberikan. Sampai 42 tahun ya. Maaf, aku tidak terpilih. Itu salah satu bentuk syukuran ya. Syukuran. Syukuran. Karena doa itu ada tiga. Ada doa bentuk ucapan, ada doa bentuk perbuatan, dan ada doa bentuk isyarat. Doa bentuk ucapan dengan doa, permohonan kepada Allah. Doa bentuk perbuatan, Alhamdulillah bersedekah dan sebagainya. Syukuran, makan-makan. Dan doa bentuk isyarat ini. Mudah-mudahan rezeki saya berlapis-lapis. Amin. Amin. Jangan terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah Pak Ustadz. Barakallah Pak Ustadz. Amin. Barakallah. 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 Barakallah Pak Ustadz. Amin. 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 Namun dibalik senyum kegembiraan pertambahan usia, ada kesedihan yang menggelayuti hati pria kelahiran Makassar 1974 itu. Di hari bahagianya, ia justru berada jauh dari keluarga tercinta yang menetap di Makassar, Sulawesi Selatan. Lantas sebenarkah Ustadz Maulana kerap merayakan ulang tahun tanpa keluarga tercinta? Sedih juga. Kenapa? Karena di saat kita mendapatkan kebahagiaan, beda dengan anak-anak yang minta, Abah besok ulang tahun saya. Tapi aku juga tidak mungkin. Nah, besok ulang tahun saya. Mungkin mereka juga bisa datang merepotkan. Jadi saya sih tidak membebankan buat keluarga. Termasuk membebankan batin saya yang sedih karena jauh dari keluarga. Tapi insyaallah, Ulang tahun kemarin di Tanah Suci. Ulang tahun keberapapun selalu di, bukan di Makassar malah. Selalu di tempat posisi dimana tidak ada keluarga. Tapi kan ini sudah jadi keluarga saya. Termasuk pemirsa yang lagi nonton pun jadi keluarga saya. Ini anak-anak lagi ada perubahan-perubahan. Jadi makanya saya selalu Jumat balik ketemu anak-anak lebih akrab. Kenapa? Karena ini mereka masih butuh saya. Empat puluh tahun kurangi makan yang berkaki empat. Kalau sudah lima puluh tahun kurangi berkaki dua. Kalau enam puluh tahun janganlah makan yang berkaki jadi cuma ikan. Jadi kalau tujuh puluh tahun ya sudah tidak makan berdaging lagi. Buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi itu sih target-target supaya bagaimana kita bisa menjaga kondisi tubuh. Itu sih karena nikmat yang terbesar adalah nikmat kesehatan. Selalu sibuk berdakwah hingga jarang berkumpul dengan keluarga tercinta membuat Fadli, rekan-rekan Ustadz Maulana ikut prihatin. Lantas apa pesan para sahabat untuk sang Ustadz di hari jadinya yang ke-42 malam tadi? Buat pemirsa dimanapun berada, makasih banyak ya karena sudah mengikuti acara saya hari ini. Saya juga jadi sedih. Tapi gak mau sedih aku. Sedih lah orang gak ada istri gak ada anaknya sih. Hei! Sedih lah. Jangan! Pasti kan mana gitu rasanya beda gitu ya kan. Biasanya kalau orang ulang tahun itu kan didampingi istri dan anak-anak tercinta. Apa lagi? Rohan mana? Apalagi kue banyak kue ini. Rohan mana ya? Apalagi kue lagi. Rohan? Rohan? Makin banyak kue itu makin banyak keluarga loh. Hei! Hei! Kalo kita sebagai temen paling juga bisa mengingatkan anak-anak gini. Karena kebetulan kalo bicara masalah anak kan saya mungkin lebih pengalaman. Anak itu semakin gede tuh Ustadz semakin begini. Semakin begini gitu loh. Semakin nyariin. Semakin gak nyariin lagi nanti umur sekian gitu ya kan. Nah pada saat dia lagi nyariin ini nih masa-masa pembentukan ini nih golden moment. Golden moment yang kasarnya apa ya. Yang gak akan pernah bisa balik gitu loh sebenernya. Sayang banget kalo sampe miss golden momentnya sama anak-anak gitu. Jadi setelah nanti golden moment itu lewat. Anak-anak itu udah mulai punya kesibukan masing-masing tuh. Dia punya kesibukan sendiri dan gak terlalu menjariin orang tuanya gitu loh. Nah saat-saat itu Ustadz boleh tuh berdawah lebih banyak lagi dimana-mana gitu ya kan. Nah sekarang ini pada saat golden moment ini anak-anak lagi membutuhkan. Kalo bisa agak sedikit direm. Supaya bisa banyak waktu sama mereka sih. Barakallah fi umrih. Semoga Allah memberkahi usianya Pak Ustadz. Semoga Allah menganugerahi usia yang panjang dan penuh dengan amal-amal kebaikan. Sehingga terus bisa dimanfaatkan oleh umat tentang manfaat ilmu yang diberikan olehnya. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.